Selamat berjumpa kembali dalam lenan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Senin 28 Oktober 2024 Tema renungan saat teduh kita dengan judul menolak dosa dan menerima orang berdosa Firman Tuhan terambil dalam Roma 15 ayat yang ke 7 sampai dengan ayat yang ke 9 Sebab itu terimalah satu yang akan yang lain sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat Untuk mengokokkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya Seperti ada tertulis Sebab itu akan memuliakan engkau diantara bangsa-bangsa dan menyanyikan masmur bagi namamu Mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga ajarkan kami untuk bisa melihat perbedaan antara menolak dosa dan menolak orang berdosa Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Salam sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan Kalimatnya sangat jelas menolak dosa dan menerima orang berdosa Atau menolak dosa itu tidak sama dengan menolak orang berdosa Tuhan Yesus datang jelas untuk menyelesaikan dosa Tuhan Yesus datang untuk menolak dosa Sehingga dosa tidak ada lagi tempat dimanapun juga Baik di dunia maupun tentu di dalam kekekalan nanti Tidak ada tempat dosa Di tempat sedikit manapun Di sudut manapun Itu tidak ada Kita mengatakan dalam pemasmur Engkau mau bersembunyi dimana Kepada Allah yang maha tahu Kalau engkau membuat rumah di ujung lautan Tuhan ada di sana Engkau membuat tempat di ujung langit Tuhan ada di sana Engkau membuat tempat di dalam gua Tuhan juga ada di sana Tidak ada tempat yang tersembunyi Dan Allah di dalam Kristus yang datang ke dalam dunia Adalah untuk memerangi dosa Itu adalah tujuan daripada Kristus datang ke dalam dunia Dan Kristus datang ke dalam dunia Untuk menerima dan mengasihi orang berdosa Jadi artinya menelolak dosa Namun menerima, mengampuni, dan mengasihi orang berdosa Itu dua hal yang sangat jelas Yang perlu kita pelajari bersama Firman Tuhan berkata pada ayat yang ketujuh Sebab itu terimalah satu akan yang lain Sama seperti Kristus telah menerima kita Untuk kemuliaan Allah Allah mengajarkan di dalam Kristus Yesus Untuk menerima satu dengan yang lain Siapa yang diterima? Belajar kepada Kristus Kristus menerima semua dari suku-suku bangsa Dari berbagai macam bahasa Dari berbagai tempat Yang datang kepada Kristus Untuk mengalami sebuah pengampunan dosa Dari semua orang-orang berdosa Yang ada di muka bumi ini Yang dari dahulu sekarang dan yang akan datang Adalah pengampunan Tetapi kedatangan Kristus ke dalam dunia Adalah untuk menolak dosa Sahabat seperjalanan Sebab itu terimalah satu akan yang lain Sama seperti Kristus juga telah menerima kita Untuk kemuliaan Allah Catatan tentang untuk kemuliaan Allah Adalah tatkala kita menjalankan Seperti yang Tuhan ajarkan Maka kita sedang memuliakan Allah Ayat ke delapan Yang aku maksudkan ialah Bahwa oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat Yang mengokokan janji Yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita Pemahaman sunat Di zaman terdahulu adalah sebuah perjanjian Untuk melepas satu gambaran Tentang melepas sesuatu yang ada pada tubuh kita Dan itu Kristus telah memberikan sebuah sunat Di dalam keselamatannya Yaitu menyunat dosa Memenggal bagian-bagian Yang adalah bagian Sesuatu yang kita tidak boleh sentuh sama sekali Yaitu dosa Tentu dalam pelaksanaannya bukan perkara yang mudah Bagaimana kita bisa menerima orang berdosa Namun pada saat yang sama kita menolak dosanya Ini dua bagian yang terjadi di dalam satu pribadi Seorang pembunuh Kita menolak dosa membunuhnya Lalu kita menerima dirinya sebagai orang berdosa Yang melakukan pembunuhan Bagaimana cara menerimanya Kasus-kasus seperti ini Terjadi di berbagai macam pengadilan Setelah ada seorang yang sudah membunuh anggota keluarganya Maka ada beberapa pilihan Yang pertama adalah mengampuni orang itu Lalu kemudian Orang itu diampuni juga Tidak dilakukan tuntutan ke dalam pengadilan Itu pilihan pertama Pilihan kedua adalah Diampuni dosanya Namun proses hukum tetap berjalan Yang ketiga adalah Tidak diampuni dosanya Dibenci dan tidak pernah akan dicintai Orang itu perlu dihabisi Kalau bisa mendapatkan Katakanlah Hukuman yang paling tinggi yaitu adalah Hukuman mati Mana yang paling benar Tentu bagian ketiga Kita semua sepakat sebagai anak-anak Tuhan Bahwa kita tidak boleh Membenci Dan kita tidak boleh Katakanlah menolak orang tersebut Karena firman Tuhan mengajarkan Tentang menerima orang berdosa Namun bagaimana tentang dosanya Apakah kita ampuni Kita tidak akan lewati proses hukum Atau proses hukum tetap berlangsung Namun kita mengampuni Mana yang terbaik Sahabat seperjalanan Yang utama adalah bukan Memproses hukum Atau tidak memproses hukum Tetapi yang utama Dimana hati kita berada Apakah kita mengampuni Dengan selepas-lepasnya Mengampuni dengan sesungguh-sungguhnya Mengampuni tanpa ada Katakanlah Hati untuk membenci Menghabisi orang tersebut Kalau itunya sudah beres Maka dua-duanya boleh saja Kita tidak melanjutkan Dalam proses hukum Itu pun baik Kita melanjutkan Dalam proses hukum Dengan tujuan adalah Efek jerat Kalau tidak melanjutkan Proses hukum Maka ada pertimbangan Seseorang membunuh tersebut Karena faktor apa Ketidaksengajaan Ketidaktahuan Kecelakaan Misalkan Kita membawa kendaraan Lalu menabrak Tidak ada niatan Untuk membunuh Namun terjadi pembunuhan Dalam sebuah proses kecelakaan Maka pilihan-pilihan itu Harus kemudian dibawa Kedalam Tuhan Dan meminta pengampunan Meminta hikmat dari Tuhan Bagaimana cara memutuskan Namun yang jelas Dari berita firman Allah ini Kalau kita ingin hidup Memuliakan Allah Mengikuti jejak Teladan peneritaan Krisus Ayat ketujuh dikatakan Sebab itu terimalah Satu dengan yang lain Bukan karena yang lain Berbuat baik kepada kita Bukan sebuah hubungan Baik timbal balik Tapi menerima orang Berdosa Sebagaimana Krisus menerima Orang berdosa Dan kita berdoa Agar orang tersebut Tidak melakukan dosa Mengalami sebuah perubahan Sambil kita pun Menjaga diri Dan hidup kita masing-masing Jangan sampai kita pun Juga melakukan Perkara yang sama Kita orang yang Sudah berdosa Yang sudah ditebus oleh Krisus Namun dalam hidup kita Tetap melakukan dosa Tuhan membenci dosa Tapi Tuhan mencintai Orang berdosa Ini dua bagian Yang sangat jelas Di dalam firman Allah Tidak ada tempat Untuk dosa Tetapi ada tempat Yang sangat lebar Untuk orang berdosa Yang ingin mengalami Pemulihan Yang ingin mengalami Pertobatan Yang ingin mengalami Perubahan Menjadi kehidupan Yang makin baik Sebagai manusia baru Dan bukan manusia lama Sebagai anak-anak terang Dan bukan Anak-anak kegelapan Sebagai anak-anak siang Dan bukan Anak-anak Dalam kekelaman Itu adalah bagian firman Yang kita perlu pelajari Bersama Sahabat seperjalanan Mari kita pikirkan Baik-baik Siapa orang yang kita Benci dalam hidup ini Dalam krisis Tidak ada yang namanya Kebencian Dalam krisis Ada yang namanya Kasih dan pengampunan Tentu Tadkala ini Diperdebatkan Dan sahabat seperjalanan Punya alasan Untuk membenci Punya alasan Untuk membalas Kristus pun Punya alasan Untuk tidak menerima kita Tapi krisis Memilih Menerima kita Krisis memilih Mencintai orang berdosa Krisis memilih Bahwa salib Sebagai penderitaan Pribadi dia adalah Allah dalam keilahnya Tidak berbuat dosa Dia adalah kudus Tetapi dia melewati Proses yang namanya Pia dolorosa Sebuah jalan Dalam segala Penderitaan Yang sangat dasyat Dan hebat Dalam rangka Krisis Mencintai orang berdosa Dan untuk menyelesaikan Upah dosa itu Maut dan kematian Gekal Di dalam krisis Itu diselesaikan Karena krisis Adalah Menerima Dan menyampaikan Kasih yang kekal Kepada setiap kita Masing-masing Mari kita berdoa Bapak dalam surga Biarlah kami Bisa memahami Bahwa kami Menolak dosa Namun Belajar mengasih Orang berdosa Ambil berdoa Buat sahabat Perjalanan yang sakit Tuhan yang mas Bukan Sahabat Perjalanan yang sedang Menghadapi masalah Tuhan Bukakan jalan Sahabat Perjalanan yang sedang Berdoa Mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan Dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik Dalam nama Tuhan Yesus kami Berdoa Amin